Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa RCTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya Muhammad Nofal Rosyari kembali hadir untuk menyapa anda semua tentunya dalam program spesial menyambut Ramadhan 2023 persembahan dari radar Cirebon televisi inilah Festival Salawat Ramadhan 2023 baik pemirsa arcara atau program Festival Salawat Ramadhan 2023 ini langsung didukung oleh Insinyur Haji Ehe Herman Khairon anggota fraksi DPR RI fraksi Partai Demokrat juga Ibu Doktor Ratnawati MK3 PIA dari Partai Demokrat dan tentunya pada sore hari ini kita akan kembali menyaksikan grup Salawat yang akan tampil menghiasi panggung RCTV dan sebelum kita menyaksikan penampilan hal mereka terlebih dahulu kita sapa dulu Dewan juri yang juga sudah hadir di studio Kaliendra pada sore hari ini ada Kang Hanif dan Kang Siva kita sama dulu Kang Siva Assalamualaikum Kang Siva Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berpun kabar Kang Siva Alhamdulillah sehat walafiat Jag Jaguar ringkas tetap seperti itu Kang Siva ya Alhamdulillah datang jam berapa dari rumah nasibah dari rumah jam 2 Insya Allah jam 2 jam 2 dari Garang Sembun jam 2 baru sampai baru sampai macet Oh macet Siko mau lewat tapi sudah siap ya untuk memberikan penilaian untuk grup Salat yang akan tampil sore hari ini Insya Allah Oke berikutnya Dewan juri yang kedua ada Kang Hanifuddin Fawasan Assalamualaikum Kang Hanif Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sepertinya suaranya agak lemas kenapa apa kurang saya tuh seperti ini pura-pura capek mas oh pura-pura capek tapi sebenarnya nggak capek khanif ya capek semangat semangat ya semangatnya sudah siap untuk memberikan komentar nilai untuk grup Salat yang akan tampil sore hari ini siap sekali siap sekali baik pemerintah itulah kedua Salat Dewan jurnya akan memberikan penilaian untuk grup yang akan tampil pada sore hari ini Festival Salawat Ramadan 2023 dan tentunya para pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar ingin menyaksikan grup yang akan tampil pada sore hari ini karena pada sore ini akan ada lima grup yang tampil dan yang pertama kita akan menyaksikan bersama grup Salawat yang terdiri dari anak-anak yang akan melantunkan Salawat Nabi pada sore hari ini langsung saja kita panggil kita saksikan bersama grup Salawat al-zahira Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana dimana saudara semua saudara semua saudara semua ada kemana mana siapa siapa aku pinta namanya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya man bijamalik alam talihsan Ya man nawar taqluban bilqur'an Ya abibi ya syafi'i ya rasulahulah Bi ummi wa abii Fadaituka sayidi Salatu wa salam alaika ya nabi Habibi ya Muhammad Ataita bis salami waluda Muhammad Habibi ya ya Muhammad Ya rahmatan lil'alamin ya Muhammad Sallallahu alaika ya Muhammad 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 Rahmatan lil'alamin Rahmatan lil'alamin Muhammad Rahmatan lil'alamin Rahmatan lil'alamin Muhammad Muhammad Rahmatan lil'alamin Rahmatan lil'alamin Rahmatan lil'alamin Habibi ya Muhammad Rahmatan lil'alamin 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 dari grup solawat al-jahirah ya langsung saja kita dengarkan kita simak komentar yang pertama yang akan disampaikan oleh Kang Hanifuddin Fauzan Monggo Kang Hanif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-jahirah Putri al-jahirah Putri ya eh pelatihnya ada di sini Hai pelatihnya ada ya apa-apa sendiri nih latihan sendiri pelatihnya ada pelatihnya Oh ada-ada kan nih Iya saya sedikit saja kemudian nanti diserahkan ke Ustaz Siva yang lebih paham tetapi tadi perbaduan suara yang sebetulnya sedikit lagi pembagian suaranya hampir-hampir mendekati sempurna ya jadi agak hanya tipis-tipis itulah kalau tahu 12 tiganya kemudian dibagi akan akan bisa gitu ya cuman sekali lagi bahwa ini di televisi Anok ya buat nok peserta ini jangan tengok-tengok ya yang pede saja yang yakin paham ya urusan salah belakangan yang penting yakin karena ini harus TV jadi sempurna latihan juga harus masih matang gitu ya tapi untuk aja al-jahirah Putri dari saya ajib luar biasa aja temuk tangan dong Oke penilaian yang eh mendekati sempurna dan mudah-mudahan bisa menjadi koreksi untuk pelatih dan bisa diperbaiki di penampilan selanjutnya langsung kita simak komentar yang kedua dari Kang Siva Monggo Kang Siva Assalamualaikum al-jahirah Putri mana pendukungnya al-jahirah Putri Masya Allah ini kecil-kecil cabai rawit ya luar biasa kalau boleh tahu ini siswa apa siswi siswi ya siswi kelas berapa kelas empat Masya Allah tepuk tangan buat al-jahirah Putri luar biasa sudah berani tampil ya oke untuk eh memang ini perlu latihan yang serius karena ini banyak eh beberapa artikulasi atau kemudian intonasi pressering juga termasuk resonansi belum mencukupi untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal ya untuk intonasi yang pitch control itu masih keluar dari tun ya dari se-asli se-mayor itu larinya ke se-cress sis ya jadi tidak stagnan ya nanti memang harus lebih giat lagi untuk belajarnya kemudian untuk tempo juga masih balap-balapan di antara salah satu vokal ke peking vokal yang lainnya kemudian untuk artikulasinya juga masih tetap harus belajar lebih maksimal lagi termasuk dengan resonansi ya itu getaran dari pita suara masing-masing memiliki bakat dari itu juga perlu dilatih ya mungkin untuk sementara secara keseluruhan sudah bagus dan sudah hebat sudah berani kecil-kecil cabe rawit silahkan untuk temukan buat al-jahirah Putri ya luar biasa baik terima kasih Gang Siva ya itu tadi komentar dari kedua Dewan Juri apapun komentarnya mudah-mudahan bisa menjadi pemaju semangat untuk penampilan berikutnya dan memirsa RCTV Langkapadane HACA program festival Salawat Ramadhan 2023 ini didukung oleh Bapak Doktor Insinyur Haji E Herman Khairan MSI dan Ibu Dokter Ratnawati MK3 dan memirsa kalau kemarin kita saksikan bersama ibu-ibu sudah tampil dan sore hari ini ada anak-anak SD kelas 4 sudah tampil lalu setelah ini siapa yang akan tampil untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di festival Salawat Ramadhan 2023 hai 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 baik pemirsa RCTV mana pun anda berada kembali lagi bersama kami di program festival Salawat Ramadhan 2023 Hai dan untuk warga sumber dan sekitarnya Mari bersama-sama kita saksikan penampilan berikutnya dari grup Salawat ibu-ibu majlis taklim Baitur Rahmah korbri sumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 sekali tampil ya iya nggak apa-apa itu nanti ibu kalau mungkin bisa tampil lagi di hari kemudian resonansi itu getaran dari pita suaranya diperbaiki lagi ibu kira-kira betul-betul murni asli ya jadi ada grenetnya betul-betul asli bukan grenet eh apa namanya gerot grogi bukannya bu tepuk tangan masih kembali lagi buat betul Rahma kemudian yang vokalis utamanya itu termasuk eh ketika nahawan jawab-jawab dapat jawab-jawab dapat cuman kurang maksimal ibu itu ibu dalam pikirannya masih ada keraguan-keraguan ini kira-kira mampu tidak ya ini kira-kira nyengkak tidak ya itu seperti itu kayaknya ibu ya dapat-dapat cuman kurang maksimal nanti coba untuk mudah-mudahan ibu bisa tampil lagi kira-kira nah jawab-jawabnya itu dimaksimalkan lagi ibu ya kira-kira lebih pedek lagi percaya diri dikeluarkan semua ya seperti itu Bu secara keseluruhan baik bagus luar biasa Terima kasih silahkan kembali tepuk tangan buat betul Rahma baik terima kasih Kang Siva ya meskipun ya sudah membuat Kang Siva merinding tapi Kang Siva juga memberikan PR buat majelis talim baik terwahmah dan mudah-mudahan PR nya bisa diperbaiki dan Dewan Menjuri berikutnya Kang Hanifuddin Fauzan maka komentar untuk majelis talim baik terwahmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kebuka tangan yang Maria untuk majelis talim baik terwahmah Hai sehat Bu ya sehat ya di rumah aman nggak punya masalah kok napa jemberut saja lagi ya ya semua yang senyum apalagi kok selawat ini murni muji kancing Nabi antas Samsung antabatrun on jendengannya kok jemberut saja harusnya yang yang fresh ya yang fresh yang senyum yang enak paling itu catatan di saya itu karena kurang sumberingan apalagi muji kancing Nabi paling tambahan eh tentunya tidak untuk menyempurnakan Kang Siva karena Kang Siva sudah sempurna penilaiannya sudah luar biasa tapi di solawat ini betul apa yang tadi dibawakan eh ya sangat kerasa gitu ya dan enak tadi di jawab bulu jawabnya juga sebetulnya kalau lebih Hai apa artinya tidak tak tidak hati-hati hari sudah pede keluarnya mungkin lebih enak dan paling lebih enak ditambah ditambah sedikit-sedikit apa namanya eh apa istilahnya tuh kalau improvisasi gitu ya Improv itu lebih bagus asal tetap sesuai dengan takaran itu akan lebih bagus dan untuk backing untuk semua pesertanya dan dan yang besok tampil atau kapanpun tampil alangkah baiknya pakai mic Hai supaya baiknya kedengeran Hai itu jadi kayak Shallallahu Alaa Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya itu kalau pakai mic itu lebih enak itu saja MT Baitur Rahmah ajib luar biasa keputangan teman-teman yang meriah Terima kasih Kang Haniflin Fauzan ya per awalnya itu kurang senyum mangga ibu-ibu dari majelis taklim Baitur Rahmah senyumnya mana coba Iya oke mungkin karena tertutup berasa grogi jadi senyumnya hilang Bu ya betul ya mudah-mudahan di penampilan berikutnya majelis talib Baitur Rahmah bisa semakin baik lagi bisa lebih senyumnya bisa lebih lebar lagi seperti itu baik Assalamualaikum Mirza rctv dimana anda berada program festival slot Ramadan 2023 ini terselenggarah berkat kerjasama rctv dengan Bapak dokter Insinyur Haji eh Herman heran si anggota traksi DPR RI Partai Demokrat juga Ibu Ratnawa Ibu dokter Ratnawati MK3 PIA Partai Demokrat dan setelah ini akan ada penampilan dari grup salawat berikutnya untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di festival salawat Ramadan 2023 hai 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 baik pemirsa rctv yang ada di rumah dan juga di studio Kaliandra kembali lagi bersama kami di program festival salawat Ramadan 2023 Hai kalau kemarin kita lihat dan baru saja tadi kita saksikan bersama grup yang tampil itu wanita ya ibu-ibu juga dari anak-anak putri yang akan tampil kali ini akan sedikit berbeda yaitu anak-anak muda yang akan melantunkan solawat yang tergabung dalam grup soba grup jalan perjuangan Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahu Allah Allahu Allah wa sholatu ala mukhtar khairi al-bariyah Allah 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 wa sholatu ala mukhtar khairi al-bariyah Al-Fatihah 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 bisa namanya soba eh kebetulan mungkin kita mencari nama itu karena dari jiharka dan lain sebagai wah luar biasa orang lain gitu Masya Allah mencari eh apa nama-nama baru yang memang terkumpul dari anak-anak muda yang cinta akan sholawat gitu Masya Allah apa pernah belajar ketilawa Alquran nagom-nagom gitu silahkan alquran alhamdulillah soba belajar itu alhamdulillah tepuk tangan buat soba sekali lagi ya mohon saya kasih masukkan PR ya barangkali untuk resonansi ini memang bukan kegetaran lebih kepada dinamika ya kalau bisa untuk awal itu jangan langsung suara suara 123 salah satu pokok aja dulu burung itu pokok aja dulu nah nanti yang kedua bukan mukram mohon maaf yang Allah Allah kalau bisa itu pertamanya pokal dulu satu nah kemudian putaran kedua baru suara 123 ya termasuk seperti itu ya paham ya ya jadi pertamanya pokalis dulu salah satu nah nanti keduanya bisa langsung disambung kur dengan suara 12 dan tiga kemudian untuk intonasi atau pitch control sudah termasuk baik menurut saya ya kemudian untuk flash sharing pemenggalan untuk termasuknya pengambilan nafas itu baik juga sangat baik kemudian untuk artikulasi juga baik vokal aiu sudah baik sudah bagus tinggal nanti lebih ditingkatkan lagi kemudian memang untuk tenor ini kan suara tingginya nada laki-laki itu disebut tenor ya itu dapat cukup ya bukan apa namanya baik tapi cukup karena memang ini harus memerlukan eh suara yang maksimal dengan pita suara yang mampu untuk melantunkan suara tinggi ya jadi mampu untuk eh apa namanya ketika nada yang tinggi itu jawab-jawab dia tidak ada keraguan untuk menyuarakan tersebut enteng bawaannya tadi yang saya perhatikan kayak seolah-olah berat gitu tuh jadi mohon kalau misalkan nanti tampil lagi lebih dimaksimalkan lagi kalau bisa untuk mengawali awal bayatinya itu jangan terlalu tinggi supaya nanti ketika nada jawab-jawabnya itu lebih tinggi seperti itu lebih mampu maksudnya kemudian untuk bass kalau bisa nanti eh lebih didekatkan lagi ya untuk suara bass Allah Allah jadi kedengarannya lebih syahdu seperti itu untuk tempo juga mohon maaf sedikit diperbaiki kalau bisa nanti untuk tampil minggu depan itu ada yang semacam nah nggak papa untuk tempo ya untuk tempo supaya tepat penempatan temponya tadi masih banyak kekurangannya jadi empat per empat jatuhnya ketiga perempat bahkan ada yang dua perempat seperti itu jadi enggak enggak tepat temponya tak 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 seperti itu ya mungkin untuk secara keseluruhan luar biasa sobat terutangan buat coba Hai Terima kasih Kang Siva soba grup ya dapat ajungan jempol luar biasa dari Kang Siva dan apakah dari Kang Hanif juga demikian langsung saja kita simak komentar dari Kang Hanif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soba kebuk tangan yang meriah untuk soba hai 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 sehat kan ngapai Kang sehat kan Alhamdulillah Alhamdulillah ini penampilan yang beda dari dari yang lain tentunya eh secara vokal apa yang telah disampaikan oleh Kang Siva mudah-mudahan jenengan fahami dan jenengan terapkan tapi sejujurnya saya itu pengen denger lagi yang Allahu Allah tapi micnya di jauhan kecuali bas Oh ya monggo diulang Allahu Allah Allahu Allah salak masuk seluruh masuk seluruh Allah kapok tangan yang Maria untuk sobat lebih enak nah itu itu penting makanya dalam-dalam teknik selain teknik vokal ada teknik mic ya dan itu penting juga untuk untuk para vokal fahami tapi memang apa ya ya Samen sudah enak sudah artinya bagi saya sudah ajib luar biasa lah enak sudah enak cuman ya itu dirapikan kembali kemudian di al-di-mi-sola yang kedua al-di-mi-sola itu juga agak goyang dan sampingnya vokal utama itu ya itu akan gitu ya tadi juga apa tuh yang jendela tuh yang ambil yang mana Hai masyafid nislu'ain jamal agma visnain masyafid nislu'ain itu pakai falset juga enggak papa supaya enggak 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 turun kayak tadi enggak enggak apa ya kurang kayak temponya kalau kalau kata usaha itu nah itu bisa diperbaiki eh tapi Insya Allah sudah sempurna kenapa yang beliau sampaikan sifat tapi saya akan menilai pakaian jendengan besok yang seragam Hai jangan jangan yang penting warna putih jangan yang penting warna putih tapi bentuknya beda-beda mungkin habis uas mungkin habis uas mungkin ya besok dirapikan bajunya artinya rapikan tuh alusrasi semua modelnya begitu ya kayak save itu yang paling ujung ya sama kan begitu semua kemudian sepatunya juga ya diseragamkan kalau bisa kemudian apa ya Oh ya rambutnya tuh yang rapi rambutnya yang rapi inget kita itu diradar TV yang sudah luar biasa jadi harus tampil yang sempurna gitu ya tapi penampilan sampian hari ini sobat kebutangan yang meriahkan ajib luar biasa ajib luar biasa terima kasih Kang Anif dan itulah tadi komentar dari kedua dewan juri kita sore hari ini dan selain kita akan segera kembali tentunya setelah bersama kami di festival solawat Ramadan 2023 kita masih ada grup yang akan tampil saudara ini dan langsung saja kita saksikan bersama penampilan dari MTRJ Bilanggardan RW 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ya Rasulullah Al-Fatihah 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 tempo ya di sini ada kriteria penilaian termasuk tempo itu sesuatu hal yang sangat sensitif makanya terus berlatih ya untuk temponya mudah-mudahan nanti Ibu tampil lagi di munggu depan tolong PR tempo ya Bu ya temponya berantakan Ibu Masya Allah luar biasa tapi Alhamdulillah saya senang kesemangatan Ibu luar biasa ya salam luar biasa untuk MTRJ terima kasih Kang Syifa dan komentar berikutnya komentar dari Dewan Juri selanjutnya Kang Hanifuddin Fauzan bangga khanif Assalamualaikum MTRJ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu MTRJ sehat semua Bu Alhamdulillah sehat capek enggak Bu enggak enggak yakin enggak capek enggak tadi solawatnya kayak digejar-gejar capek enggak jadi iya apa yang disampaikan oleh Ustaz Siva bahwa ini sebuah kontes apalagi masuk TV luar biasa Hai TV yang ajib lanjutnya kan harus betul-betul perform dengan sempurna jangan seperti digejar-gejar cepat-cepat ya toibat ujian tukis oba beli Rasulillah itu pelan-pelan saja Bu yang taibat ujian tukisomba lirasulillahi muhaibba berada kisah kena ceruhi pelan-pelan aja jangan ngebut-ngebut evaluasinya ya karena tadi ya temponya sangat belum menemukan temponya dan tentunya seperti apa yang biasa sudah saya sampaikan tentu dan tadi yang terutama backing-backing vokal miknya terlalu dekat banget akhirnya mengganggu vokal utama jadi yang saya sarankan untuk backing itu megang tapi jangan terlalu dekat Hai assalam assalam assalamualaika ya ya Rasulullah assalamualaika ya habibi itu pelan-pelan apa maksudnya jangan terlalu dekat supaya antara backing dan vokal utama itu kemudian serasi dan terdengar enak yang disebut dengan harmoni matenggepungge cuman saya apresiasi semangatnya Ibu luar biasa kebutangan yang meriah untuk mtrc terima kasih terima kasih Mas Noval dilanjut baik terima kasih Kang Hanifrin Fauzan dan pemirsa program festival Selamat Ramadan 2023 ini didukung oleh Bapak Doktor Insinyur Haji E Herman Khairon MSI anggota fraksi DPR RI Partai Demokrat juga Ibu dokter Ratnawati MK3 PIA dari Partai Demokrat dan setelah ini ada grup Uswatun Hasanah yang akan tampil tentunya setelah yang satu ini tetap bersama kami di festival Selamat Ramadan 2023 baik pemirsa RCTV dimana pun Anda berada tentunya kembali lagi bersama kami di festival Selamat Ramadhan 2023 baik pemirsa kita akan segera menyaksikan penampilan terakhir penampilan dari grup Salawat Uswatun Hasanah yang terdiri dari emak-emak ibu-ibu langsung saja kita saksikan grup Salawat Uswatun Hasanah salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sun долларов salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Нabi salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sholawatullahi alaikum Ya Nabi salamun alaikum Ya Rasul salamun alaikum Ya Nabi salamun alaikum Ya Rasul salamun alaikum Ya Habib salamun alaikum Salawatullahi alaikum Ashraqal badru alayna Fahtafat minhul buduru Ashraqal badru alayna Fahtafat minhul buduru Mislah husnik maru'ayna Quttu ya wajah sururi Ya Nabi salamun alaikum Ya Rasul salamun alaikum Ya Nabi salamun alaikum Ya Rasul salamun alaikum Ya Habib salamun alaikum Salawatullahi alaikum Anta syamsun, antabadrun Anta nurung faukonuri Anta syamsun, antabadrun Anta nurung faukonuri Anta ikhsiru wakoli Anta misbahu suduri Ya Nabi salamun alaikum Ya Nabi salamun alaikum Ya Rasul salamun alaikum Ya Habib, salamun alaih, salawatullahi alaih Ya Habib, biya Muhammad sallu 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 alaih Ya Muayyad, biya Muhammad sallu alaih Ya Rasul salamun alaih, ya Nabi salamun alaih Ya Rasul salamun alaih, ya Habib salamun alaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bola tepuk tangan lagi dong untuk ibu-ibu dari Uswatun Hasanah Baik langsung saja kita simak komentar dari Dewan Juri Sepertinya Kang Hanif sudah siap? Mangga Kang Hanif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu sehat Alhamdulillah Sudah makan? Sudah? Sudah? procший Maha Asli hee Sedikit catatan dari saya, ibu Chi Untuk Uswatun Hasanah Yang mudah-mudahan selalu menjadi contoh Amin 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 Yang pertama, soal gerakan dari ibu-ibu Ya itu gerakan yang duduk itu loh Apa Yang duduk itu kalau memang dianggap itu bermasalah ketika berdiri karena susah mendingan jangan diulangi lagi karena itu akan mengganggu pandangan juri juga penonton di rumah ya bu ya jadi nanti ke depan kalau memang susah berdiri berdiri juga gak apa-apa tapi dibuat variasi yang lebih cantik lagi gitu gak bu nah kedua yang saya mau tanyakan ke vokal utama ini ibu sholat tuh begini terus ini karena memang seolah-olah lagi nador atau melihat kancing nabi atau karena memang ngontrol suara ya begini kan kita kan banyak sekeliling kita banyak orang karena kita juga festival ya disapa dengan pandangan kita gitu ya jangan ke atas terus bu atau memang karena grogi karena mengontrol suara atau karena apa gitu karena apa bu kira-kira bu ya mudah-mudahan tapi tetap bu ya bahwa bahwa pandangan ibu sangat mempengaruhi sekali dengan perform perform ibu tetap kalau memang niatnya apa nador ilah rasulillah ya tetap bisa dengan pandangan yang lurus gitu bu ya dengan menatap dengan apa yang penting hati kita itu nyantol ke kancing nabi gitu enggak bu enggak mungkin itu dari saya untuk uswatun hasanah dan penampilan ibu-ibu uswatun hasanah ini sudah lebih baik dan luar biasa baik ajib untuk uswatun hasanah Alhamdulillah terima kasih Kang Hanif ya satu PR lagi dari Kang Hanif untuk ibu-ibu uswatun hasanah berikutnya Kang Syifa mengga untuk komentarnya ibu-ibu dari uswatun hasanah Assalamualaikum ibu-ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ibu-ibu teladan yang baik terlihat dari seragamnya yang begitu mencerang sudah nama itu termasuk satu apa namanya kembali ibu mohon maaf karena saya pribadi sendiri memang khusus penilaian di bagian vokal tentunya ada beberapa yang perlu diperhatikan yang pertama adalah intonasi ibu intonasi itu berkaitan dengan pitch control ibu ya pitch control itu kesesuaian nada jadi supaya tidak keluar dari nada asli kalau kalau semisal nadanya C minor itu larinya pasti ke ada ke bagian dis ada ke bagian F tapi tadi saya perhatikan itu nada dasarnya di C tapi larinya ke cis atau c crash ya kalau di not nada sama gitu tangga nada ya jadi tolong perhatikan intonasinya kemudian prasering ya untuk pemenggalan pernafasan juga perlu diperhatikan juga perlu diperbaiki ada beberapa nafas yang masih kelihatannya kedengarannya ngos-ngosan ya tolong diperbaiki mudah-mudahan nanti minggu depan ibu-ibu lolos dan diberikan kesempatan tampil lagi nanti tolong diperbaiki prasering kemudian kembali tempo ibu ya temponya masih belum teratur ini berkaitan dengan kuran netronom ya itu 4 per 4 jadi tolong ibu nanti ke depannya diperbaiki lagi tempo 4 per 4 tadi ada 2 per 4 nya ada 3 per 4 ini berkaitan dengan ketukan ya tempo mohon diperhatikan lagi mungkin saya rasa untuk PR Uswatun khasnya itu jadi intinya itu tolong temponya diperbaiki termasuk dengan intonasi pitch control ya bu diperbaiki terima kasih itu yang saya bisa sampaikan untuk Uswatun khasnya termasuk jadi perhatian dan PR ya bu terima kasih baik terima kasih Kang Siva dari 2 jalan jurus sudah memberikan komentar mudah-mudahan bisa diperbaiki agar penampilan selanjutnya bisa lebih maksimal lagi dan pemirsa kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini tetap bersama kami di Festival Salawat Ramadhan 2023 23 baik pemirsa RCTV langkah padanya kembali lagi bersama kami di program Festival Salawat Ramadhan 2023 23 pemirsa sore ini menjadi sore yang sangat spesial sekali karena pada sore hari ini di studio Kaliandra sudah hadir beliau Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khoyron MSI anggota fraksi DPR RI Partai Demokrat juga Ibu Dr. Ratnawati MK3 PIA Partai Demokrat selamat datang di RCTV Bapak Ibu dan untuk beliau untuk menyebut kehadiran beliau saya punya pantun Bapak Ibu boleh ya siap Lunganing Tanah Abang Tukwe Combro di Gawamulih Kanggo Mangan keluarga selamat datang Ibu Ana dan Kang Hero terima kasih atas dukungan dan kehadirannya Baik mungkin pemirsa sudah tidak sabar juga para penonton di studio sudah tidak sabar mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Haji E. Herman Khoyron MSI anggota fraksi DPR RI Partai Demokrat kepada beliau diaturkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati CEO dan para petinggi radar grup yang telah memberikan kesempatan kami ikut dalam program di radar televisi terima kasih yang saya hormati saya banggakan Dewan Juri Kang Adib yang sudah hadir di sini beserta seluruh para Dewan Juri yang tentu dalam sebulan ini akan terus mendampingi para peserta kemudian para peserta yang hari ini hadir saya terima kasih pakaiannya luar biasa jadi hari ini serasa saya adem sekali saya bersama istri saya dokter Ratnawati MK3 yang juga hadir pada hari ini sengaja untuk membuka dan tentu sebagai anggota DPR RI yang merasa bahwa perlu banyak kegiatan dan aktivitas baik di bulan-bulan biasa maupun di bulan khusus seperti bulan suci ramadhan ini dan tentu dalam mengisi bulan suci ramadhan ini kami juga menganggap penting bahwa ada festival yang kemudian kita mengagungkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan kita bersama sebagai arah dan tujuan jalan hidup manusia menuju kepada rahmatan lil'alamin menuju kepada surga yang sesungguhnya dan tentu kami juga ingin menyajikan festival yang ini menjadi kealamian lahir dari sebuah kemampuan individu yang dikemas oleh saling mengisinya antar individu dalam grup yang tanpa musik bisa memberikan makna nuansa yang lain festival salawat ini tentu disajikan untuk mengingat perjalanan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk juga menjadi panutan kita bersama untuk juga kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita Rasulullah tentu menjadi penunjuk jalan bagi kita semua dan oleh karenanya mudah-mudahan festival salawat yang betul-betul kita maknai secara mendalam selama bulan suci ramadhan ini juga akan memberikan pengantar sebelum seluruh masyarakat yang ada di Cirebon dan Indramayu khususnya dan masyarakat luas yang tentu menyaksikan di radar televisi ini bisa mengikutinya dengan baik dan menjadi pengantar berbuka puasa semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak ingin berpanjang lebar saya mohon nanti istri saya dokter Tawati dapat membuka secara resmi sebagai penggagas sebagai yang punya ide tentu juga punya pandangan pandangan lain untuk disampaikan pada kesempatan hari ini saya hanya ingin memberikan satu pengingatan juga bahwa radar televisi Langkapadane terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi dan selalu mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih BIA Partai Demokrat untuk berkenan membuka festival salawat ramadhan 2023 23 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah berjalan sejak kemarin ya mas acara ini dan baru berkesempatan hari ini saya bisa hadir di tempat ini untuk membuka Alhamdulillah gagasan ini saya dedikasikan untuk Nabi Besar kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam insyaallah lisan kita selalu mengagumkan namanya karena berkat beliau lah insyaallah kita bisa mendapat syafaat di yaumil akhir nanti dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya buka festival salawat ramadhan tahun 2023 ini semoga membawa manfaat tidak saja untuk cirbon dan sekitarnya tetapi salawat ini kita dedikasikan untuk negara kita tercinta Indonesia terima kasih saya akhiri wabilahi tofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu sudah berkenan membuka program festival ramadhan 2023 dan pemirsa rctv langkah padan dimanapun anda berada saksikan terus festival salawat ramadhan 2023 dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 15.30 hanya di rctv langkah padan akhirnya saya Muhammad Nafal beserta kru yang bertugas pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma Kalli ala Sayyidina Muhammad